Rai kayaknya, enggak jadi waktu itu mereka berantem ya si Iqbal sama Bastian nih waktu itu berantem, gue udah percetain juga nih. Nih Iqbal, Bastian nih berantem di ujung-ujung. Berantemnya lu udah ludahan. Ah di ujung-ujung? Iya. Tuh, tuh, tuh gue di tengah. Yah kena lu. Kena juga cipratannya ya. Emang setan juga tuh. Tapi kalo nyokap-bokap gue, nyokap gue ngedidik ya? Bokap gue enggak. Bokap gue enggak pernah ngedidik gue sama sekali dari gue kecil. Sama sekali? Sama sekali dari gue kelas 2 SD tuh bokap gue enggak pernah ngedidik gue. Wow. Sampai hari ini. Mungkin ini jarang ditanya di podcast, gue seneng deh. Tapi gue seneng banget. Gimana, gimana? Karena gue ngurusin. Halo selamat pagi, siang, sore, malam, dan juga subuh untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Selamat datang di Men's Talk present by MSGlove for Men. Bersama saya Marsha Vidianto, host tetap dari sini yang selalu ada dan saya masih sakit ya, teman-teman. Tapi enggak apa-apa, tetap all out pokoknya. Karena hari ini yang datang ini adalah, wah sahabat saya, kita selalu bertemu tanpa janjian teman-teman. Please welcome the one and only, Tengku Rizky. Mantap. Yes, selamat malam. Iya. Selamat malam kakak Tengku Rizky. Kurang sehat nih ya? Iya. Kerja terus ya? Iya kerja terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak udah mau dua soalnya. Aduh iya bener. Iya. Gue juga jadi lu sih, mau tipes juga. Iya gak. Pokoknya berhenti kerja kalo meninggal doang. Iya. Betul, betul. Jangan sampe lah ya. Jangan sampe dong. Sehat-sehat dong. Iya. Masa makan udah rutin, tiba-tiba meninggal. Jangan. Jangan. Jadi gimana sekarang? Udah beralih menjadi guru penjaskes katanya sekarang. Bener. Gue ngelatih futsal. Ngelatih futsal. Ngelatih futsal. Cuman murid gue pada gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya? Iya badan gue kayak bola. Gak apa? Tapi gue kalo... Aduh Aji kenapa harus... Ah. Gue tuang, gue tuang. Gak apa-apa. Sampai-sampai. Kalau dituangin nanti takutnya harus ketemu lagi ntar kita. Nah. 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 Iya. Yuk. Gimana kabar brader? Baik. Sehat ya? Sehat. Abis ya? Abis. Sumpah gue bawa mobil brader. Gak apa-apa ntar gue setirin aja. Santai-santai. Ah. Pokoknya kalo disini ada yang ngapa-ngapain lu. Pokoknya gue aja yang turun udah. Kita harus kayak gini terus ya. Iya. Jangan sampe gak ya. Iya. Puncak yuk. Iya kan tau banget ntar. Kita terus lagi untuk band kita. Yes. Iya. Menjadi belantika musik paling apa-apa. Amin. Gimana? Nah. Setelah menjadi seorang kiki. Oke. Yang tadinya adalah anak kecil yang membuat booming dengan koboy juniornya. Iya. Dan sekarang. Come back stronger lagi. Dengan TBA nya. Dengan TBA. Ya banyak banget. Apa ya. Perjalanan dari gue kecil sampai sekarang tuh. Lika-likunya. Ya gue ngalamin koboy junior. Abis itu gue ngalamin koboy junior bubar. Abis itu gue sendiri. Abis itu sekarang sama TBA. Jadi lebih dinamis aja sih hidup gue. Iya ya. Jadi lebih banyak. Apa ya. Kayak. Kayaknya gue jadi lebih bisa ngerti orang. Sebelum waktunya gitu. Ngerti orang sebelum waktunya. Iya maksudnya gini. Kayak kadang-kadang. Lu bisa kan dijahatin sama orang. Atau ditipu-tipu sama orang. Atau di kilik-kilik sama orang tuh. Pas udah. Banyak dewasa gitu. Gue karena dari kecil udah ketemu sama banyak orang. Gue jadi ngerti. Ya karakter lu begini. Gitu. Dari sebelum dia ngajakin gue sesuatu. Atau mau coba macem-macem. Gue udah tau duluan gitu. Itu kali menariknya ya. Iya ya. Apa karena lu dari Aceh mungkin. Kenapa tuh hubungannya. Ya karena kan. Ya Aceh kan sekarang kan udah tau kan maksudnya. Udah tau bahwa. Rohinya. Aduh gue keturunan Aceh. Bokap gue Aceh. Nyokap Medan. Nyokap Medan. Nyokap Medan. Jadi itu karena memang didikan dari orang tua. Sampai akhirnya lu bisa mendapatkan. Intuisi yang seperti itu atau gimana. Kayaknya karena. Kayaknya karena memang pengalaman gue dari kecil. Ketemu di Kobo Junior. Ketemu banyak orang deh. Makanya jadi kayak gitu. Tapi kalo nyokap-bokap gue. Nyokap gue ngedidik ya. Bokap gue gak. Ah. Bokap gue gak pernah ngedidik gue sama sekali dari gue kecil. Sama sekali? Sama sekali dari gue kelas 2 SD tuh. Bokap gue gak pernah ngedidik gue. Wow. Sampai hari ini. Sampai hari ini? Karena meninggal. Iya dong. Berarti lu senior. 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 Bokap meninggal kenapa brader? Angin duduk. Angin duduk. Penyakit orang susah lah dulu. Iya, iya, iya. Karena dikasih kursi waktu itu kan. Harusnya kursinya dibuang brader. Biarnya gak usah ada duduknya. Bokap gue juga meninggal kemarin. Kapan? 2020. 2020. Ya tim junior brader. Iya. Baru-baru. Sakit apa bang? Kena serangan jantung gak sampai serang balik waktu itu. Jadi akhirnya. Ntar gue, gue. Tadi mimpi gue ngobrol lah bokap gue ketemu bapanya Kiki lah. Iya. Eh boleh dong bokap gue gak pernah main aja. Kayak dia lupa punya anak ya. Introvert kayaknya. Meninggal umur berapa brader? Bokap gue meninggal tuh gue umur 7 tahun. 6 tahun apa 7 tahun. Oh gitu ya. Iya. Jadi lu terlahir sebagai anak yang ya dididik sama orang tua. Solo karir berarti. Solo karir. Solo karir. Sebagai anak umur 6 tahun tiba-tiba. Ih bapanya gak ada nih. Iya kan. Ih gimana caranya ya gue bisa menghadapi hidup ini. Ya kita tabrak-tabrak aja bang. Ya gitu ya. Baru abis itu belajar dari situ. Jadi lu gak bisa tuh kayak. Kalau ada masa lama musuh lu gitu. Gobleng bapak gue lu. Gak bisa. Gak bisa ya. Paling aduh di kuburan. Iya bener-bener. Bapak gue meninggal. Oh meninggal. Jadi akhirnya yang dia ajak ngobrol batu nisan ya. Batu nisan. Iya bener-bener. Pernah sekali nyaut? Nyautnya gimana? Kecil. 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 Aku ketimbun tanah apa gimana. Kita gak tau kesakitan kali. Iya iya. Sebenernya suara kenceng dari bapak brader. Cuma nyepet. Iya. Sampai atasnya kan kerambat sama tanahnya brader. Tapi jujur ya. Gue pernah bikin materi kayak gini. Oke. Gue pernah bikin materi kayak gini. Disomasi di dedekobusnya waktu itu. Oke. Gue bilang gue ceritain tentang bapak gue dan lain sebagainya. Iya. Diomelin gue. Sama. Bokap lu. Sama anak netizen. Bokap gue masa ngetik. Gak mungkin. Iya kan gue cuma nanya banget. Iya. Iya siapa tau bokap lu ya kan. Iya. Enggak. Jadi diomelin sama netizen gitu. Iya kalau bikin komedi jangan bawa-bawa bapak yang udah meninggal lah. Lah. Nah kan bapak gue. Betul. Iya kan. Sama kayak misalkan kita abis ngobrol ini ada yang komen. Lu gak boleh gitu sama bapak lu. Eh bapak gue. Iya. Bapak gue juga gak pernah marah. Bener. Kenapa lu marah-marah. Betul. Setuju gue. Dan ini kayaknya lebih ke healing buat kita gak sih? Betul itu coping mechanism namanya guys. Iya. Gimana kalau lu gak bisa ngedapetin apa yang orang lain dapetin. Caranya kalau gue ya bercandain. Mungkin lu juga sama kayak gitu. Akhirnya kita jadi bercandain aja lah udah. Lebih kayak stress rilis gak sih? Betul. Karena kalau disedihan terus juga buat apa. Bener. Gak bikin dia tiba-tiba. Eh papa pulang. Iya. Kalau dia begitu juga kita semua kabur. Iya. Ini papa bener apa bukan ya gitu. Atau nyokap gue marah-marah. Kenapa? Berarti selama ini lu kemana? Masa meninggalnya gimmick. Iya. Berarti punya anak lagi lu anjing. Tapi kita respect untuk kedua orang tua kita. Betul. Mantap respect. Respect, respect, respect. Iya. Karena meskipun beliau sudah meninggal. Betul. Tapi dengan kata-kata tadi. Dia masih bisa menghidupi keluarga kita. Betul. Kita dapet uang dari sini. Betul. Gue kayak menjual kesedihan dengan bokap gue juga gak perlu. Makanya kita ketawain aja. Iya. Dan itu jadi berkah banget buat gue selama ini ya. Gue tuh bersyukur banget bokap gue gak ada. Kenapa? Gue akhirnya jadi ngerti hidup itu sebelum waktunya. Dan gue bisa. Apa ya? Lebih bebas kali ya. Iya dong gitu. Meskipun awalnya lu sedih gitu dan sebagainya ya. Sedih. Iya. Tapi gue ada bersyukurnya. Bukan berarti gue mendoakan bokap gue meninggal ya. Tapi gue bersyukur dalam kejadian bokap gue gak ada tuh gue jadi lebih mandiri aja. Pada umurnya gitu. Sampai akhirnya itu terjadi ketika koboy junior lepas dan lu sendiri. Dan sendiri. Jadi kayak ah udah javu nih kayaknya gitu ya. Udah pernah kayaknya gitu. Udah pernah kayak gini biasa-biasa aja. Iya gitu ya. Aman aja gue jadi lebih. Oh ya mungkin yang bisa gue rasain dan ini yang gue ilhami. Ya memang ilhami. Dapet hikmahnya adalah gue jadi tahan banting aja gue. Wow. Gue tahan banting. Gue mau kehidupan. Buat gue terjerembab kayak gue masih bisa aja. Wow. Keren juga ya kalau begini ya. Karena bantuan MS Glow 4 Men soalnya. Oh respect. Halus. Halus. Komedi-komedi jilat. Mantap. Mantap. Sama kayak saya pak. Gue pulang kerja kalau gak tidur. Kalau sebelum tidur gak pakai MS Glow 4 Men pasti besoknya muka gak enak deh. Iya bener. Setuju. Bangun tuh kaku muka gue. Bener. Setuju. Kalau abis pakai MS Glow langsung. Halo selamat pagi dunia. Iya. Gitu gue. Mana kerjaan, mana kerjaan gitu. Ronaldo. Punya tendangan cantik. Iya. Pakai MS Glow Beauty. Itu Ronaldo tuh. Ronaldo. Dia bangun pagi MS Glow 4 Men dulu pasti dia. Iya. Bahkan sekarang gue makan nasi pakai MS Glow 4 Men. Gak apa bang. Udah kejauhan. Udah lebih. MS Glow 4 Men banyak penyelamat hidup gue ya. Iya. Tolong nih Mas Gilang kalau BA bisa nih. Iya kan udah ada TBA ya kan. TBA. Iya. To be brand ambassador. To be brand ambassador of MS Glow 4 Men. Iya. Tapi kalau balik tau lu berapa berusaudara sih? Gue berdua. Eh gue bertiga. Tiga? Gue lupain adek gue. Gue nomor dua. Wih anak tengah ya. Anak tengah gue. Bisa dibilang itu paling sulit ya kalau anak tengah tuh. Paling gue ngerasain kalau kata orang-orang anak tengah paling rebel kayaknya gue deh. Gue diantara keluarga gue adek kakak gue yang gue liat gue yang paling susah dibilangin aja gue. Gitu ya? Paling gak mau ngikutin aturan paling aneh sendiri gitu. Tapi ya udah gue bisa nyari duit sendiri. Anehnya kenapa? Karena adek kakak gue tuh bener-bener nurut banget apa kata nyokap gue. Kalau gue misalkan nyokap gue ngomong A gitu. Tapi menurut prinsip gue gak sesuai gue akan ngomong. Oh. Secontoh ini deh. Hmm. Apa ya. Jangan ngomongin hal-hal yang berat ya. Tapi kalau misalkan hal-hal kecil aja gitu yang menurut gue enggak. Menurut gue gak kayak gitu gitu. Udah kita ngomong hal kecil. Kita ngomongin pelangton misalkan. Pelangton ya? Iya. Berlarut. Berlarut. Apa contohnya hal kecilnya? Hal kecilnya misalkan kayak. Pokoknya kalau lagi acara kumpul keluarga semua orang. Semua keluarga semua yang ada harus ikut gitu. Nah menurut gue kalau memang gue lagi gak bisa ya gue gak apa-apa gak hadir gitu. Itu sekecil itu. Atau ngomongin soal. Kita ngomongin ini deh. Pilpres 2018-2019 kemarin tuh terakhir. Satu keluarga gue dukung apa gitu. Semuanya tuh. Rata tuh gue gak. Lu dukung yang lain? Lu dukung yang lain. Gue gak ada di grup keluarga besar gue gak ada. Tapi lu announce? Lu dukung yang lain gitu? Iya gue bilang. Wow. Keren juga. Gue left dari grup keluarga gue gitu. Maksudnya gue tidak ngomonginnya dengan bangga ya. Tapi menurut gue. Kalau emang masih mau chatan ya. Japri aja gak apa-apa gitu. Karena grup keluarga gue waktu itu udah ngomonginnya Capres apa Pilpres gitu gue males. Iya ya. Kalau misalkan gak. Iya paling mentoknya kalau gak Capres kayak. Manfaat buah mengkudu. Iya bener. Bener. Kalau gue ini kan wajib sholat. Oh ya gitu. Larangan tidur pagi. Bahaya merokok. Bahaya merokok. Gue bilang ini yang gue lakuin semua. Iya bener sih. Karena seniman ya. Iya mungkin gara-gara itu juga sih. Gue ketemu sama banyak orang di luar yang memang kayaknya. Ya punya prinsip hidup yang memang ya dia begini gitu. Terlepas benar atau salahnya. Dan gue juga rasa ya. Selagi menurut gue tidak mengganggu orang lain. Kenapa gue harus tidak melakukan itu gitu. Oh selagi tidak menyakiti orang lain gitu. Menyakiti orang lain tuh makanya. Iya iya iya. Dan kalau boleh tau. Ketika lu masuk Cowboy Junior itu kan. Umur berapa sih berapa? Berarti Cowboy Junior itu kan 2011. 2000. Berarti umur gue 13 tahun. Gue masih pernah menonton bayaran lu tuh waktu itu. Masa sih? Di Dasyat sumpah. Sumpah? Lu pernah jadi penonton bayaran di Dasyat? Dasyat. Inbox. Kacau banget itu. The Rings? The Rings. Pernah? Banyak itu. Histeria? Histeria nggak. The Akademi. Banyak lah gitu. Hah? The Akademi lu ngerasain jadi penonton bayaran? Iya tepuk tangan mulu sampai tangan gue hilang. Tepuk tangan. Tipis banget tangan gila. Itu bukannya dulu koordinatornya Pak Eli ya? Iya Pak Eli. Masih nggak sih? Sekarang. Iya. Sekarang masih kayaknya. Tapi gue dikarenakan gue butek kan dulu kan. Jadi gue duduknya nggak di tribun gitu. Kayak di belakang. Oh lu yang bagian ini Bang? Hah? Iya. Belakang kamera kayak hah gitu-gitu. Jadi tenggorokan diadu sama gitar listrik brother. Tiap hari tuh BPJS nggak ada teriak mulu. Iya. Begitu. Yang pas udah baru bampar. Three, two, one. Heeey. Lu yang bagian. Iya. Kalau ada yang ngelawak hah. Iya gitu. Hancir. Jadi gue udah belajar fake dari sana. Mau lucu nggak lucu tetep ketawa. Energi kan berat gitu. Tapi gue penasaran deh. Ini nggak apa-apa gue jadi yang nanya ya. Nggak apa-apa. Setelah melewati proses nih dari lu yang ngeliat. Lu jadi penonton bayaran. Dibayar. Oke misalkan ya kita nggak usah ngomongin nominalnya lah. Iya. Tapi pasti lu ngerasa ada gap antara lu sebagai penonton bayaran dan artis yang ada lagi di syuting gitu. Lagi ada di TV itu gitu. Terus sekarang sampai akhirnya lu bisa ketemu dan ngobrol dan bahkan bisa deket sama mereka. Ada perubahan apa Bang? Menurut gue. Itu menarik banget soalnya kalau di kulik lu. Wah itu kayak lebih dari mimpi sih. Maksud gue kayak. Dulu waktu gue pengen jadi penonton bayaran kayak. Kan deket kan. Antara penonton bayaran dan juga artis gitu. Tapi sebenernya kejadian aslinya adalah jauh banget gitu. Dan gue waktu itu mikir kayak. Oh mungkin karena memang dia sibuk dan lain sebagainya. Dan capek gitu kan. Terus akhirnya gue waktu jadi penonton bayaran itu gue cuman kayak ngebayangin. Gimana caranya kalau gue bisa jadi di panggung itu. Terus gue ngeliat cara mereka main gimana. Tiktokannya gimana. Jadi gue kayak belajar gitu. Sampai akhirnya gue ikut stand up. Masuk komunitas. Terus dapet panggung. Dan bisa dapet dan deket sama mereka tuh kayak. Wah gila. Udah lebih dari mimpi lah gitu jatuhnya. Let's say kayak Kang Denny Cagur. Iya. Atau siapa orang-orang yang pasti. Pas lu jadi penonton bayaran. Mereka lagi main tuh disitu gitu. Iya jadi Pak Denny. Terus Arafi. Iya. Semuanya dulu. Sampai Olga. Waktu itu almarhum Olga. Terus Bu Ayu Dewi. Banyak banget lah gitu. Karena kan yang gue tau nih. Sebenernya secara jenjang karir bisa dari penonton bayaran. Terus jadi asisten artis dulu. Bisa naik kan. Biasanya gitu kan. Ya megang payu. Iya. Terus mungkin artisnya ngeliat penonton bayaran. Eh lu nih boleh nih megangin tas gue. Terus lama-lama naik, 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 naik gitu kan. Tapi kan lu gak gitu. Gak gitu gue. Dan kenapa gue gak gitu. Karena kan tampang lah ya. Maksudnya kan stigma orang kan kayak gitu. Dan gue ngalamin banget. Disitu gue akhirnya menyimpulkan bahwa. Orang miskin gak solid brother. Iya gitu maksudnya. Dari pada artisnya dan juga asistennya. Yang gue tau dia adalah penonton bayaran yang naik jenjang karirnya. Iya. Lebih galak asistennya. Oh iya iya iya. Gue ngerti maksudnya. Iya. Itulah kenapa ketika kita naruh CV. CV kita gak masuk ke HRD. Ketahan di satpam. Maksud gue kenapa lu gak antar dulu. Maksudnya. Minimal ada dulu kayak di mejanya. Iya. Antar dulu Yanto. Maksud gue gitu. Kenapa harus Yanto aja. Namanya Yanto waktu itu. Oh lu inget banget. Gue inget banget. Jadi gue waktu itu sempet pengen banget ngelamar jadi resepsionis. Oke di sebuah hotel. Iya. Eh di sebuah hotel. Iya sebuah hotel lah gitu. Oke. Gue taruh situ set. Gue nongkrongin tuh hotel ampe 3 hari lah gitu. Anjir. Akhirnya gue beli gorengan. Lu tau plastik gorengan eh kertas gorengannya. Muka gue. Asik banget. BEMINYAK. Kena resepsion pisang. Sama sukun. Setan bat Yanto. Gue kesalah banget. Itu anjir banget. Lu naruh sivi. Makan gorengan. Gorengannya buka lu. Iya. Ya ampun Tuhan. Gue sedih banget. Astagfirullahaladzim. Aduh kacau banget itu. Itu lu bener. Ini real gak sih? Real pak. Ini real. Real pak. Dan itu akhirnya gak solid brother. Orang-orang susah tuh gak solid. Dan maka menurut gue semakin kita kaya gitu. Semakin kita tinggi kayak padi lah gitu. Semakin berisi semakin nunduk gitu. Iya. Dia kan semakin menghargai orang gitu. Karena dia tau bagaimana caranya menghargai orang. Et itu itu bagaimana gitu. Dan kenapa orang-orang yang susah kaya gue dulu gitu. Galak ke orang lain. Karena dia digali-gali sama orang yang diatas dia. Iya. Jadi itu untuk membaleskan ya kebawaannya di dia. Betul-betul. Ya kaya ini ya. Kaya tren ospek di kampus. Kayak gitu ya kadang lebih ya. Iya. Gitu dah pokoknya. Tapi menarik banget. Karena menurut gue. Gue tuh selalu berusaha ya. Walaupun gak tau dalam prakteknya apakah gue kadang. Melakukan itu juga atau enggak. Tapi gue maksudnya gini. Ketika ada orang yang gue tau mungkin. Lagi struggle sama hidupnya. Iya. Ya miskin lah. Belum punya pekerjaan. Belum segala macam. Gue tuh gak pernah mau underestimate orang itu. That's why. Kayak setiap orang itu punya kesempatannya gitu loh. Kayak. Ada aja chance kalau mau berusaha ya. Iya. Dan makanya kayak gue sama siapapun. Sebisa mungkin misalkan gue lagi syuting. Atau gue lagi sekarang sama gue sama TBA. Siapapun kru sekecil apapun. Gue istrinya mau lahiran gue tau. Iya. Siapa ini gue tau. Karena men hidup gak ada yang tau gitu. Betul. Itu tuh bener-bener gila banget. Makanya gue tadi pas ketemu. Dibilangin hostnya lu. Gue pengen ngulik ini soalnya. Karena gue ngeliat lu dari jaman stand up. Terus kita ketemu berapa kali. Terus sampai lu ada di titik sekarang. Itu kan. Gila. Itu perjalanan yang panjang banget buat lu gitu. Iya. Dan akhirnya. Gue bisa ketemu lu sampai sekarang. Dan kita ngobrol kayak gini tuh kayak. Privilege banget buat gue gitu. Kayak bless gitu buat gue. Dan itu kayak gak bisa diganti dengan apapun gitu menurut gue. Dan. Itulah kenapa yang gue lakuin juga gitu. Ya. Let's say kayak kita. Aval nama mereka. Betul. Terus tanya kabar anaknya gimana. Iya. Dulu tuh. Kalo gak salah gitu ya. Pak SBY. Pak SBY tuh dulu sempet. Dia nanya orang yang. Ngapu di istana. Dia nanya gimana kabar anak gitu-gitu. Dengan hal-hal kayak gitu. Hal kecil kayak gitu. Terus omongan itu akan kemana-mana di kantinnya disana. Terus. Dan. Hal kecil itu yang bisa membuat. Dia jadi yang. Jadi lebih baik gitu. Betul. Kadang kita gak nyadar hal kecil yang mungkin menurut kita sebenarnya gak penting. Menurut lu mungkin gak penting. Tapi. Lu lakukan itu ke orang lain sekedar nanya kabar. Atau gimana keluarga apa segala macem. Tapi. Gak tau loh efeknya buat dia. Apakah dia akan. Eh gue seneng banget lo ditanyain kayak gitu. Iya. Gue seneng banget lo ada yang. Ada yang perhatian sama gue. Seenggak. Walaupun gak usah materi lah. Tapi bisa. Kita nunjukin perhatian itu. Empati itu. Itu tuh. Buat orang bisa jadi bersyukur. Dan itu. Lu bisa dapet pahala juga loh dari situ. Iya bener sih. Itu gila banget sih. Itu hal-hal yang menurut gue. Makanya kayak. Gila lah. Kita tuh bener-bener. Gue bersyukur banget sih. Makanya di Kobo Junior. Gue ketemu sama banyak orang yang tadi gue bilang gitu. Terus gue ketemu sama kayak Bang Marcel sekarang gitu. Karena. Proses orang bertumbuh itu seru banget ngeliatnya buat gue. Karena gue tuh suka banget sama manusia. Sebenernya. Karena manusia itu. Kompleks banget pemikirannya. Jalan hidupnya. Rezekinya. Dan. That's why. Lu gak boleh. Yang namanya misalkan gajinya baru berapa. Terus lu kayak. Rendahin. Atau gimana gitu. Ya kalau. Kenal deket ya bercandaan gak apa-apa. Tapi maksudnya. Ketika orang itu lagi berjuang. Lu harus. Seenggaknya lu gak bisa bantu materi. Support dia secara mentalnya dia. Dan apa segala macam. Itu gue suka banget gitu. Iya bener sih. Dan. Kita gak ada yang tau orang kayak gimana. Jake Ma dulu. Betul. Mau ngelamar jadi. Pegawai MACD ya kalau gak salah ya. Dia ingat sih. Apa. Dari guru bahasa Inggris sampai akhirnya. Dia punya Alibaba gitu-gitu. Iya. Sampai orang yang dianggap gila. Dulu Einstein. Coba kalau misalkan dia dianggap gila. Terus akhirnya stress. Terus gak bikin apa-apa. Apakah gak ada lampu-lampu begini bang. Alva Edison dong kali ini. Alva Edison ya. Iya. Thomas Alva Edison. Kalau namput Einstein. Eh sama dengan MC2 kan. Einstein itu apa berarti. Fisikawan. Ilmuwan. Coba tanya yang lebih pintar. Nanti komen aja di bawah. Thomas Alva Edison setelah gue lampu. Thomas Alva Edison. Iya. Einstein apa ya. Listrik. Nuklir. Nuklir. Atom gitu-gitu kan. Atom itu kacang ya. Iya bener sih. Iya. Kacang Atom. Kacang Atom. Betul sekali. Udah nanti kalau misalkan emang tau lol dikata aja gitu. Iya terus. Nah. Kabarnya katanya. Sebelum jadi Cowboy Junior. Lu tuh katanya pernah menang jadi Asia Coyer. Games kategori Jazz. Asian Coyer Games kategori Jazz. Iya dulu. Jadi gue waktu sebelum Cowboy Junior itu. Jadi gini. Lantar belaknya setelah bokap meninggal 2006. Gue struggle to. Tapi gue meneruskan cita-cita bokap. Karena kebetulan bokap gue itu. Pemain organ tunggal. Wih. Di ngiringin orang nikahan. Apa segala macem. Dan setelah. Dia meninggal. Kayaknya gue meneruskan cerita-citanya dia deh. Gitu. Terus gue. Coba. Les vokal. Les apa. Nah. Asian Coyer Games ini gue dapet ketika gue lagi. Hmm. Les di salah satu. Tempat musik. Namanya Elva Sesoria. Dulu. Musisi. Yang punya. Kalau tau Elva Singer. Itu didikannya dia lah gitu. Terus gue di tempat itu. Gue ikut Asian Coyer Games ini. Menang tuh. Itu 2007. 2008 nya gue ikut Avi Junior. Oh. Sampai akhirnya lo masuk Cowboy Junior disitu. Hmm. Jadi Avi Junior dulu gue. Kompetisi. Di Indusiar kan. Habis itu gue baru masuk Cowboy Junior. 2011. 2011. Berarti Bastian juga masuk ke Avi juga waktu itu ya. Bastian Idola Celik. Idola Celik ya. Di tayangnya tuh barengan. Ini lucunya 2008 gue Avi Junior. Bastian lagi Idola Celik tuh. Oh. Dia lagi di kompetisi TV sebelah ya. Di CTI gue di Indusiar gitu. Iya. Sampai akhirnya lo bisa ketemu gimana ceritanya? Di musical Oscar Pelangi. Oh. Jadi gue setelah. Gue menang kebetulan Avi Junior juara satu. Iya. Habis itu. 2010. Ada tawaran main musikal. Bukan tawaran sih. Audi sih. Audisi. Gue audisi. Dengan ribuan orang. Terus gue pelan-pelan masuk. 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 Sampai akhirnya cuman berapa puluh orang lah gitu. Akhirnya gue. Jadi dulu kalo tahun 2008 ada film namanya Oscar Pelangi. Iya. Dijadikan musikalnya. Dijadikan konsep teater. Kayak Serina kemarin. Iya kayak Serina kemarin lah gitu. Ada dance nya. Ada apa. Dengan produser yang sama. Pokoknya gue bekerja sama sama Tante Mira. Om Riri. Waktu itu musiknya Erwin Gutawa. Penata panggungnya jadi Subiakto seinget gue. Nah terus dari situ di musikal itulah gue ketemu sama Bastian sama Aldi sama Iqbal. Oh. Kita gak kenal nih tadinya semuanya. Sama sekali. Sama sekali. Di musikal itulah gue baru ketemu sama mereka semua gitu. Oh. Nah. Kalo si Bastian sama Aldi kan saudara tuh. Sepupuan. Sepupuan. Nah berarti kan memang Bastian yang bawa Aldi gitu apa gimana? Iya. Jadi Bastian dulu. Bener. Bastian dulu ada di Kobujenir. Di musikal. Abis itu kayaknya ada kurang orang. Pemerannya disaranin lah Aldi. Aldi Audisi masuk juga ternyata. Terus masuk Iqbal nih? Enggak. Iqbal dari awal itu musikal udah ada Iqbal. Oh. Tapi dia ikut itu kompetisi juga gak? Iqbal itu setau gue gak deh. Enggak ikut? Enggak gak ikut. Oh. Jadi cuman gue sama Bastian sama Aldi. Aldi juga idola cilik. Idola cilik tiga dia. Oh. Nah. Ketika lu kecil terus bisa dibilang. Lu bisa dapet uang sebanyak dari orang dewasa gitu ya. Hmm. Gimana keadaannya waktu itu ya? Eh. Gue mungkin karena kecilnya gue susah ya hidupnya. Jadi menurut gue gak ada perubahan sih. Sama sekali. Lu kalo ngeliat gue sekarang sama gue ngeliat, ngeliat gue 2011 Kobo Junior sama aja gue. Sama sekarang sama dulu sama aja. Gue ngerasa gue sama aja. Ya pasti adalah makin dewasa makin mikir makin apa gitu. Pasti adalah. Tapi secara karakter kayak sama aja deh. Karena menurut gue waktu itu tau ya. Kayak gue gak pernah ngedapetin ini. Gue berjuang banget dari kecil sama nyokap gue berdua. Kita casting naik motor. Wah. Ditolak. Karena kan pada saat itu setiap iklan itu pengennya nyari karakter yang bule. Yang apa. Ya. Jadi gue diantar kemana-mana sama nyokap gue naik motor. Latihan musikal sekarang pelangi pun gue naik P20 ke Menteng. Ya. Abis itu gue turun naik angkot sama nyokap gue ke tempat latihan. Pulang gue juga malem gitu nebeng sama orang. Abis itu pulang gue naik angkot lagi sampe rumah. Dan proses itu yang ngebuat gue kayak. Ya ngapain sombong lu. Lu pernah di bawah. Terus sekarang di atas ya. Ini bonus aja dari apa yang lu lakuin gitu loh. Wow. Gak ada karakter yang berbeda sih. Cuman ya emang akhirnya. Ketika dapet fame dari Kobo Junior. Gue menemukan privilege-privilege yang gue rasa. Oke kalau gue jadi orang yang tidak mendapatkan fame ini. Kayaknya gue gak dapet privilege itu deh gitu. Oh. Kayaknya gue lebih dimudahkan dalam banyak hal. Contohnya? Ketilang. Ya. Ya bener-bener. Ya tapi gak boleh nih diomongin ya. Ya nanti jadi. Ya oke. Jangan ketilang lah. Jangan ketilang. Misalkan lagi mau. Itu maksudnya burung ya temen-temen ya. Ya burung kutilang. Iya kutilang. Contoh hal-hal kecil kayak. Di bandara misalkan gue ngantri. Terus ini. Terus orangnya ngeliat gue. Oh kayaknya udah lewat sini aja gitu. Jadi kayak gitu-gitu lah. Lepas suatu ketemu orang. Kamu kamu kamu. Ayo lewat-lewat. Iya. Atau gitu ya. Lebih banyak privilege kayak gitu sih. Walaupun gue kadang sempet risih juga. Kenapa? Gue pengen kayak dianggep ya udah manusia aja. Orang biasa? Orang biasa aja. Karena basicnya gue selalu bilang gue tuh artis di atas panggung doang. Ketika gue di atas panggung gue nyanyi. Iya gue artisnya. Gue center of attention-nya di gue. Tapi turun panggung sama aja gue. Kayak yaudah gini aja kita ngobrol. Seru-seruan. Menongkrong ayo. Tapi bukannya itu yang dicari sama banyak orang gitu. Maksudnya dengan fame yang sangat besar itu. Orang tuh kadang lupa. Menurut gue. Kehidupan di panggung itu terlalu dibawa sama kehidupan di asli real life. Itu dicampur. Akhirnya makanya ada depression. Ada apa-ada apa. Menurut gue gitu. Gak bisa misahin. Oh. Karena udah kasih kan oh di atas panggung dielukan ditepokin banyak orang gitu. Sampai kebawah turun panggung kebawah gitu. Dan itu pengennya digituin terus. Lama-lama kalo gak dapet itu pasti akhirnya ngerasa depressed. Menurut gue. Berarti gak dapet kebahagiaan ya lu? Gue dapet kebahagiaan ya. Tapi gue tau cara memilahnya ketika gue di atas panggung seperti apa. Ketika gue turun itu jadi manusia yang seperti apa. Oh. Gue tau ngemilahnya aja gitu. Kayak gue di kampus. Gue kan kuliah. Iya. Namanya kita kampus pasti ada proyekan dong. Gue suruh bikin tugas ketemu sama orang segala macem. Gue selalu bilang yaudah lu kasih tugas gue. Waktu magang di kampus gue magang di MLE. Ah. Gue jadi yang bikin call sheet. Pagi-pagi gue ngebangunin Dono Pradana. Dari hotelnya gue ngetokin pintu kamarnya. Dono Pradana. Iya. Coki gue ambilin airnya. Coki Pardede. Iya. Airnya. Airnya gue ambilin. Terus makan mau apa makan gue siapin makannya. Karena gue tau itu. Gue lagi magang di MLE dari kampus gue gitu. Kayak gue. Gue menurut gue. Bersyukurnya gue tau kalo gue orang yang bisa menempatkan diri aja gitu. Ketika gue lagi apa, gue apa gitu. Juba seorang kiki berarti lu lepas banget itu ya? Kayaknya iya deh. Berat apa itu bener? Karena ya itu tadi sih gue gak pernah ngerasa bahwa gue superior atau seperti apa ketika gue di bawah panggung sih. Hmm. Kalo gue di atas iya gue butuh air gue disiapin. Hal-hal yang berkaitan dengan gue manggung tuh disiapin. Pokoknya gue suka tuh. Iya. Itu memang itu itunya gue tuh. Tapi kalo begitu turun enggak gue gak pernah minta privilege itu juga sih. Karena memang itu yang lu butuhin juga kan sebagai penampil ya. Lu harus fokus dengan perform lu kan. Iya tapi ketika di bawah ketika lagi ngobrol biasa gue suka sama. Karena gini ketika lu di atas terus ngerasanya di atas terus lu gak tau keresahan lagi menurut gue. Iya setuju setuju. Lu gak tau lagi manusia tuh ngerasain apa sih. Orang-orang yang di deket lu tuh lagi mikirin apa sih. Karena lu sibuk mikirin lu sendiri doang gitu. Betul 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 betul. Itu yang gue rasain juga sekarang. Ketika gue udah dapet uang dan sebagainya keresahan yang dulu-dulu gak ada lagi gitu. Yang kayak lu cerita gue pernah liat lu stand up ketemu di mimpi karena rumahnya kecil banget. Iya. Itu menurut gue lucu banget dan itu real banget keresahan itu. Iya gitu. Jadi dan itu gak ada lagi sekarang gitu. Karena stand up kan dari keresahan gitu ya. Ya. Orang kayaknya keresahannya apa ya gitu. Orang kalau gak ada duit keresahannya apa. Terus lu gimana nyari keresahannya? Nah dari sekarang makanya gue nikah kan. Oke. Dari istri berarti keresahannya sekarang. Iya. Kita lanjut lagi ya. Oke boleh. Siap siap. Lanjut lagi. Siap siap. Iya. Berarti ketika lu di atas panggung adalah seorang kiki. Kobo Junior atau sekarang TBA. Iya. Di bawah panggung lu adalah seorang kiki yang as general people gitu. Iya. Orang yang biasa. Iya. Ini sebenernya udah banyak banget orang yang nanya sih. Kobo Junior bubar karena Bastian sama Iqbal Brantem dan lain sebagainya. Sebenernya gue udah gak mau bahas lagi gitu. Bener tapi. Kalau Brantem sih karena Brantem anak kecil aja sih. Masih bocah ya. Masih bocah waktu itu gitu. Belum-belum tau. Ya terus kalau gue dibilang gak kaget. Unafik lah. Kaget lah semua anak kecil tiba-tiba dapet fame. Umur 12 tahun 13 tahun. Iya. Dari Indonesia ujung sampai ujung tau lu. Terus menyanyikan lagu lu. Gimana rasanya gak kaget gitu loh. Bisa bikin film terus booming. Iya. Film booming. Film sampai dua kali. Tour 30 kota. Iya. Pasti kaget lah. Tapi dan. Ya mungkin pada saat itu Iqbal sama Bastian ada perasaan dimana mereka. Kayaknya ini. Mungkin ya. Ada perasaan. Ini kayaknya gara-gara gue deh. Ini bisa gede tuh gini-gini. Jadinya anak kecil tuh ada perasaan bahwa. Gue yang mau jadi center of attention dan segala macem gitu kayaknya. Oh. Kayaknya ya. Dan kalau dipikir-pikir sekarang permasalahan mereka receh banget sih. Gak ada yang besar menurut gue. Kenapa? Karena koin gope bagaimana? Iya. Receh banget ya. 200. 200. Bener-bener. Besanya ketimbun tuh dibawa tuh. Anjing banget gue pernah ngasih 200 dilempar. Drak gitu. Dilempar di. Gue gak tau. Kayaknya itu gope. Dulu. Waktu masih naik AI lah. Iya. Sekarang udah gak dong? Enggak. Sekarang kita kan. Sekarang kita naik pitam sekarang. Tapi. Nyesel gak? Ketika mereka berantem terus. Lu sempet untuk. Melerai kah atau gimana? Pasti ada juga kan untuk. Melerai-lerai kayaknya. Enggak. Jadi waktu itu mereka berantem ya si Iqbal sama Bastian nih. Waktu itu berantem. Gue udah percintaan juga nih. Nih Iqbal Bastian nih berantem di ujung-ujung. Ah. Berantemnya lu udah ludahan. Ah. Di ujung-ujung? Iya. Tuh. Wah. Gue di tengah. Ya kena lu. Emang anjing. Enggak cipratannya ya. Emang setan juga tuh. Emang anjing. Padahal gue gak berantem lu. Enggak lu gak berantem. Kenapa gue kena lepehannya juga ya? Iya. Iya bener juga sih. Terus mereka berantem. Pukul-pukulan pernah. Iqbal sama Bastian. Oh. Kalo gue pernah berantem aja. Kenapa semua sama Bastian ya? Iya kenapa ya Bas. Iya iya iya. Karena rambut lu kontrol kali Bas. Ya pokoknya. Kalo waktu itu Bastian sama Iqbal lagi berantem. Ya gue suka ngeliatin aja. Dan menurut gue kayak yaudah. Gak. 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 Gak penting juga. Gak. Gak. Gitu aja sih. Nah Aldi waktu itu lagi ngapain lagi? Bikin lagu Nisa Sabian apa gimana? Bukan. Nisa Sabian. Aldi Tahir. Jangan remes biji iku. Iya itu lucu banget itu. Itu lucu banget. Lucu banget. Tapi akhirnya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung lagi TBA ini? Ngebuat TBA. Ngebuat TBA. Ngebuat TBA. Iya. Karena pada saat itu kebetulan gue dihubungin sama salah satu I.O lah. Bikin acara di Bandung. Namanya Playlist Live Festival. Nah terus. Tahun 2022. Gue dikabarin terus mau ngundang ke Bojinder dan segala macem. Terus gue bilang kayaknya kalo yang lain-lain gue gak tau ya. Tapi kalo gue tanggal segitu sih available. Kalo mau gue tanyain coba aja gue tanyain. Cuma kalo Iqbal coba lu tanya sama manajemennya. Karena setau gue pada saat itu Iqbal punya manajemen. Jadinya makanya gue mencoba untuk kontak Aldi, kontak Bastian. Ternyata mereka oke juga gitu. Terus I.O nya. Ini setau gue ya. Kontak Iqbal manajemennya. Tapi ternyata manajemennya kayaknya menolak dulu pada saat itu. Karena Iqbal juga punya band Summerdose. Summerdose. Jadi kayaknya dia gak bisa ikutannya. Udah kita jalan number 3. Summerdose? Belum-belum denger gue Summerdose. Coba kepoin deh ntar di Apple Music atau di Spotify. Summerdose. Ben Iqbal main bass disitu. Oh yang gak nyanyi dia? Gak nyanyi. Yang nyanyi cewek namanya Rin Rin. Oh Rin. Udah gak ada juga kalo gak salah bubar juga deh. Oh bubar juga. Bubar. Berarti siapa yang bikin bubar nih kalo begitu. Hahaha. Keadaan lah yang bikin bubar. Keadaan. Gak mungkin Iqbal lah. Gak mungkin lah. Masa. Masa Iqbal. Kan. Iya. Jempolan. Gue takut gue ntar diserang sama fans-fansnya. Ada yang nyerang juga berarti? Ada lah. Wih kacau juga ya. Kacau. Ada fans-fansnya nyerang gue. Kan gue kalo sama anak-anak TBA suka bikin konten terus suka nyelepet-nyelepet. Iya. Lucuan-lucuan sindir-sindiran. Ada yang beneran ngebaperin gak terima ada. Ngomong gimana dia? Bisa gak? Oh gak Iqbal gak makan. Kata dia. Buset. Gak Iqbal gak makan katanya. Bisa gak gak bawa-bawa Iqbal terus? Apa namanya. Emang gak laku ya kontennya kalo gak ada Iqbal? Gak juga sih. Iya. Bagus TBA rame nih. Tapi yaudah menurut gue tuh kan sensi antara fans yang tidak mengerti aja kali. Iya. Duh nyapu terus dan nih. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya tapi gitu aja sih. Sama Iqbalnya gue gak ada masalah. Gak ada masalah apa-apa. Gak ada masalah. Ya ngetik juga kan teritori mereka untuk ngetik juga. Iya betul. Bebas. Gak apa-apa. Gue juga sering digituin kan gitu. Di ngapain bang? Kayak jual kemiskinan ngapain jual kemiskinan gitu. Iya kan biar gak miskin gitu. Iya kan. Daripada ngetik doang tapi tetep miskin ya. Gitu. Gue suka. Gue suka. Gue suka. Tapi harusnya dari cerita lu banyak sih. Maksudnya gue ngerti deh dari apa yang lu bawa pasti banyak orang-orang yang mungkin sekarang prasejahtera ya. Iya. Atau miskin ya. Ya pasti juga mikir. Marcel bisa gue kenapa gak bisa. Iya dan banyak juga yang kayak gitu. Banyak ya. Dan akhirnya ya bener kata orang gitu-gitu gak bisa nyenengin semua orang. Iya. Iya. Mau. Ya gue cuman-cuman bilang. Ya terserah lu mau ngetik apa gitu. Lu mau ngikutin gue kayak gimana. Iya. Gue bilang gue adalah penjilat. Iya. Gue yang bilang sendiri. Dan gue gak mau orang lain yang bilang gitu. Gue akuin gue penjilat. Dengan dari dulu yang ngomong ya. Iya. Karena memang itu yang membuat gue menjadi seperti sekarang gitu. Gue ngeliat lu ngikutin udah lama banget. Gue follow Bang Ajis kan. Iya. Terus gue berapa kali acara stand up atau ada siapa yang nikah. Terus lu lagi stand up. Lagi kondangan terus lu ada stand up disitu apa gimana gitu. Iya disuruh stand up, stand up gitu. Gue udah lama banget ngikutin lu. Dan gue rasa anjing nih orang ini banget ya. Apa namanya. Itu orang mau maju gimana sih. Iya gitu. Makasih Bang ya. Iya. Dan akhirnya. Iya kalau lu alamin gitu. Maksudnya ketika lu ngeliat. Ya gak ada iqbal gak makan gitu. Iya. Ya. Yang ngetik gitu udah makan belum gitu. Iya. Gitu ya kan. Iya bener-bener. Tapi ya makanya gue mungkin nih ngomong disini juga. Gak ada masalah apa-apa gue. Beneran kalau gue bikin konten becandaan karena becandaan. Karena gue anggap. Gue deket sama lu. Iya. Dan gue ngerasa. Kalau gak gak mungkin. Let's say gue ngomongin siapa ya. Temen gue juga. Misalkan gue ngomongin Nicole atau El Rumi gue becandain. Ya menurut gue gak relevan. Karena gue tidak punya kedekatan seperti itu sama mereka. Betul. Dan kalau gue becandain jatuhnya di so asik lu. Kenapa gue akhirnya bawa Iqbal? Karena gue rasa deket. Dari kecil lu temen-temen sama dia. Dan ada relevannya gitu loh. That's why gue bawanya Iqbal gitu. Iya. Gak mungkin gue tiba-tiba bawa. Siapa ya. El Rumi gitu-gitu. Gak relevan. Iya bener. El Rumi anaknya Ahmad Dhani gitu-gitu kan. Iya. Terus apa hubungannya sama gue gitu. Betul. Karena kedekatan itulah makanya ada keterbukaan. Betul. Gue ngerasanya seperti itu. Cuman kan mungkin orang-orang tidak melihat itu sebagai bercandaan. Pengennya orang-orang tuh Iqbal paling terkenal yang tiga ini miskin. Pengennya kan gitu. Iya. Orang pengennya ngerasanya nganggepnya bahwa gue pokoknya gak ada Iqbal gak bisa berkarir. Kan maunya begitu. Kan enggak. Iya. Tapi yaudah menurut gue ya bebas aja lu mau ngetik apa. Gue tetep makan enak. Betul. Dan lu bisa tetep membiayai keluarga lu? Betul. Gue bisa membiayai keluarga gue. Itu sih yang paling gue happy. Iya. Dapet gue dari semua hal ini. Yang paling gue happy adalah gue bisa ngidupin kakak gue, adek gue. Kakak gue kuliahnya lulus, adek gue kuliahnya lulus. Lu biayain, brother. Lu biayain. Anjay. Tentang lu lagi. Anak kedua ngebiayain kakak dan juga adek. Makanya kakak gue gampang gue suruh-suruh ya. Iya bener. Adek gue juga bikin mie. Oh capek bang. SKS gak gue bayar. Masuk tuh. Langsung mie. Langsung turun ke bawah. Iya iya iya. Langsung bikin kan. Langsung bikin warkop kan. Ada lu waktu itu. Langsung bikin warkop. Langsung bikin warkop. Mas kalian terluar kampung ya. Air kampung langsung. Tiba-tiba datang ada roti bakar. Ada kopinya. Danes cafe. Tapi tetep cuci mukanya pakai MS Glow 4 Men. Canggih. 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 Halus, 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 halus. Iya 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 iya. Nah sekarang kan bisa dibilang mungkin aktor juga nih Ki. Tapi ya seneng aja gue. Seneng. Gue seneng. Mungkin pada basicnya ya. Kenapa gue akhirnya terus ada di industri ini karena gue seneng. Gue seneng musik. Gue seneng film. Dua hal itu bener-bener gue suka dari gue kecil gitu. Gue suka nonton film. Gue suka film-film yang misalkan pop. Tapi gue juga suka film-film yang misalkan film-film festival gitu. Gue suka gitu. Jadi begitu ada tawaran main film gue coba aja. Dan gue seneng sama prosesnya. Film apa yang lu main dan akhirnya lu kayak ini perfect banget dan ini gua banget. Ada film judulnya Dignitate. Filmnya Fajar Nugros. Gue main sama Al Ghazali sama Kathleen Halderman. Itu termasuk salah satu peran gue yang paling gue enjoy. Apa? Namanya nama karakter gue Kinan. Nama filmnya Dignitate. Lu jadi apa itu? Jadi best friendnya si Al. Yang Al dari keluarga kaya banget gue dari keluarga yang miskin. Wih canggih. Tapi mereka temenan di sekolah gitu. Canggih. Itu gue enjoy banget mainin itu. Terus film Habibya ini gue enjoy maininnya. Anjig. Gue jadi Wiratman. Itu toko karakter aslinya ada gitu. Dan gue mainin peranin jadi dia gitu. Gue kerjasama sama Mas Hanungs. Ketemu sama Reza Rahadian. Dan gue ngobrol banyak tentang film sama Reza Rahadian. Itu yang kayak gitu-gitu gue seneng banget gitu. Gue suka sama proses itunya. Itu memang termasuk dari goals lu apa memang? Let it flow aja dan akhirnya lu. Let it flow. Gue termasuk orang yang kalo ditanya mungkin pas lagi kerja nih ya. Kalo gue tipe karyawan. Apa kamu melihat diri kamu 5 tahun ke depan? Gak ada gue. Iya sih bener sama gue juga. Karena gue selalu bilang gak ada yang tau bos hidup. Setahun dua tahun sebulan aja gak ada yang tau gitu. Tuju banget sih gue. Tapi gue seneng ngejalanin apa yang ada di depan gue. Dan gue jalanin sebaik-baiknya tuh gue seneng banget sama hal itu. Entah nanti efeknya yang ngebawa gue kemana gue gak peduli. Iya, iya, iya. Bodo amat. Yang penting gue ngejalanin dulu 100% nih ke hal yang gue suka dan lagi ada di depan gue. Hari ini, hari ini lah ya gitu ya. Hari ini, hari ini. Tapi kan hidup harus punya plan nih segala macem. Iya jangka panjang iya. Pasti kita ada kepikirannya pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi cara ngejalanin ya menurut gue siapa kita untuk bisa nge-define apa yang kita mau jalanin nanti 2 tahun 3 tahun ke depan. Gak ada yang tau sih. Iya bener, bener, bener. Buat gue. Tapi buat orang-orang mungkin yang pikirannya goal-minded dan memang punya visi jelas ya pasti beda lagi gitu. Karena kita bukan dalang gitu yang bisa ngerakin wayang gitu ya. Betul. Gue bener-bener gak tau gue ntar mau seperti apa gitu. Tapi at least yang gue tau ketika gue di depan nih sekarang yang lagi gue urusin banget ya B.A. Gue ketemu sama Bastian sama Aldi, kerja sama sama Patrick juga. Kita bikin single kemarin, alhamdulillah responnya baik juga. Iya. Gue lagi fokus disitu. Gue beneran kemarin ngurusin video klipnya. Mungkin ini jarang ditanyain di podcast, gue seneng deh. Gimana, gimana? Karena gue ngurusin semua pasca, semua produksinya dari pre-production, production sampai pasca produksinya gue ngurusin. Sesimpel ngurusin, bukan sesimpel sih. Sekecil ngurusin wardrobe-nya. Terus ngurusin MUA-nya. Terus ngurusin tempatnya mau dimana. Terus talentnya, talentnya gue semua yang hubungin. Talentnya ada B.O.L sama Brandon. Call sheet semua-mua itu? Call sheet gak, gue dibantuin. Tapi maksudnya secara garis besar gue ikut terjun langsung gitu. Lagu gue yang bikin sama Patrick. Dari deck-nya dan lain sebagainya? Deck-nya ya kebetulan ada yang bikin sih. Tapi maksud gue secara garis besar idenya MUA cari siapa ya? Gue yang cari ke temen gue, lu ada kenalan ini nggak? Wardrop sama siapa ya? Lu ada kenalan ini nggak? Dan gue involve langsung gitu. Sampai gue ngurusin RAB-nya, gue hitungin berapa-berapa ini-ini. Budget gak boleh lebih dari segini. Gue ikut terjun. Anjir. Itu lu yang ngurus, Ki? Ngurus. Anjir. Seru, seru banget. Keren juga nih orang Aceh ini ya. Mantep juga Aceh Medan, brother. Keren banget nih. Keren lu. Mantep lu Ki. Banyak orang kan nggak mau ngurusin. Udah lah biarin ini aja ngurusin, manajer aja atau siapa ya. Jadi beresin Ki, maaf Ki. Gak apa-apa. Iya, iya, iya. Gak apa-apa. Jadi sedetail itu berarti lu ngurusin? Sedetail itu. Terus bikin video klip. Siapa mau pakai siapa video klip? Oke, ada beberapa pilihan. Gue mau pakai sama dia. Meeting. Meeting-in konsep video klipnya seperti apa. Ngomongin budget, ngomongin apa. Shooting video klip udah kelar. Ngomongin editing. Editingnya bagian mana ya, yang gue gak suka atau segala macemnya. Pasti prosesnya brainstorming ya, gak cuman gue doang. Tapi gue terjun langsung gitu disitu. Sampai Bastian jadi... Cewek di video klipnya. Iya. Lo juga yang bikin kayak gitu. Ide-ide bareng-bareng. Itu, ide bareng-bareng. Gila. Kata lu, 3 jam dia kata yang make up ya. 3 jam dia make up. Di tag-nya 20 detik. Masuk tuh. Bastian. Serem banget muka lu Bastian. Gue mpdm. Bas, sumpah Bas lu kalo ngajak gue berantem lu kayak gini. Berani gue bas, sumpah. Sumpah gue bilang Bas lu. Duduknya dia buset. Gue bilang. Gila tuh orang. Dan... Sampai akhirnya lu bisa. Mau ada kemampuan lu buat bikin kayak gitu. Apa yang mau gerakan lu itu? Gue punya cita-cita besar. Tapi balik lagi ya. Gue selalu bilang gue gak pernah tau mau ngapain apa. Maksudnya gue gak pernah tau kehidupan membawa gue kemana. Tapi gue punya cita-cita besar gue pengen punya. Entah talent management atau PH atau apa. Yang bisa ngurusin hal itu gitu. Dan ketika gue nanti misalkan dipersiapkan untuk mempunyai hal itu. Gue udah punya basicnya. Iya. Gue udah tau cara kerjanya. Gue udah tau flow-nya. Gue udah ngerti. Ini tuh harus kemana jalannya gitu. Polanya udah ada. Polanya udah ada gitu. Dan gue udah tau orang-orangnya. Oke berarti ini, 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 ini gitu. Nanti berarti ketika gue one day punya sesuatu yang mau gue jalanin. Entah itu PH atau talent management. Gue udah ngerti. Seenggaknya. Ini proses gue belajar. Di TBA itu proses gue diperes untuk ngerti sebanyak-banyaknya. Untuk tau proses dari hulu ke hilirnya. Supaya gue bisa dipersiapkan nanti kalo mau gue bikin apa-apa bisa. Udah gampang. Tuh. Kepengennya gue sih gitu. Iya, iya, iya. Siapa tau ntar karena ada TBL gitu ya. Takut banget lo. Iya, takut banget lo gitu sih. Kita gak ada yang tau. Kita gak ada yang tau. Iya kan. Dan bener gak sih katanya lagu dari TBA ini yang terbaru itu karena kebucinan lo dengan pacar lo? Kalo kebucinan gue emang bucin banget. Tapi inspirasi dari dia? Inspirasinya sebenernya simpel sih. Kita ngambil, gue bikin sama Patrick. Inspirasi awalnya adalah gue pengen bikin lagu dimana orang bisa denger lagu ini gampang masuk ke telinga orang gitu. Balik lagi konsepnya kita ambil tema besarnya cinta gitu. Iya. Tapi cinta yang seperti apa nih? Oke TBA bertiga. Gue basin sama Aldi. Apa yang udah pernah dilakukan sama Kobo Junior sebelumnya? Kita bikin lagu tentang suka sama satu orang perempuan, tiga-tiganya ngejar. Gitu. Itu udah pernah dilakukan Kobo Junior CJR. Oke. Untuk comeback pertamanya TBA, kita bikin konsep gitu aja dulu. Supaya orang ngerti dulu. Oh ini udah pernah dibawain nih sebelumnya nih sama Kobo Junior sama CJR. TBA juga kita pake formula yang sama. Makanya kalo dengerin lagunya TBA yang UU yang baru ini ada masuk unsur ada kata-kata kamu nya, ada ea nya, ada unyu-unyu nya. Iya, iya, iya. Karena gue pengen tetep orang-orang recall dulu apa sih TBA gitu. TBA itu Kobo Junior atau CJR yang sekarang udah berubah jadi TBA gitu. Nah itu baru dari segi liriknya ya. Tapi secara konsep sih yang gue pengen lakuin adalah gue pengen punya longgeviti sama TBA ini gak cuman musik tapi gue juga pengen masukin unsur komedinya. Makanya video klipnya bukan gue Aldi sama Basian. Gue Aldi sama Basian cuma jadi cameo-cameo aja gitu. Gue tukang parkir. Iya. Basian tadi jadi cewek, Aldi jadi waitress nya gitu. Berarti kayak yang bikin Spiderman berarti lah ya. Apa tuh? Iya jadi dia datengnya cuman jadi cameo doang. Oh si ini. Siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Orang bule? Stanley. Stanley udah meninggal tuh. Iya. Yang punya Marvel. Iya. Kayak gitu berarti lu mau kayak gitu berarti? Iya karena kalo gue awalnya mikir sama Patrick gini. Kalo kita comeback bertiga terus wajahnya juga gue Basian sama Aldi. Orang udah ketebak. TBA pasti Basian kiki sama Aldi gitu loh. Terus begitu muncul ternyata bukan gitu. Yang jadi gue El Rumi, yang jadi Aldi Brandon Salim, yang jadi Basian Bio One gitu. Iya. Jadi pasti orang kayak ngerasa apaan nih. Tiba-tiba ini mereka bertiga namanya TBA. Ini nyanyi mereka juga bukannya gitu. Plot list nya disana. Plot list nya disitu. Plot list nya disitu. Belum dijawab itu. Apa tuh? Inspirasi dari. Inspirasinya pasti lah. Ketika gue bikin lagu ada sosoknya lah. Pasti gue ngebayangin siapanya. Siapa? Ya cewe gue yang sekarang dong. Cingguis. Nanti udah serius nih brother. Serius mah kita pasti serius bang. Ya sayang ya. Iya. Ketunjang yang lebih jauh lagi berarti nanti. Insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Nunggu harus nyungkap dulu ya. Karena kita ini nih. Different nih. Oh. Ibadahnya Jumat sama Minggu nih. Oh ya 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 ya. Ini amin yang paling serius berarti jatuhnya. Iya. Amin yang paling serius. Yuk. Iya ya gak apa-apa. Isyadualailah. Sabar, sabar dulu. Sabar ya tenang ya tenang ya. Oke 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 oke. Sabar dulu. Jangan sekarang banget. Jangan sekarang banget ya. Oke oke. Di bawah ada Habib Jafar kan ya. Kita langsungin aja apa nih? Iya. Lagi ada acara di bawah nih. Gue selalu gitu sama dia. Mau masuk surga gak? Oh gitu. Torong yang ini di cut ya. Iya. Takut-takut. Gak apa-apa masukin aja. Jangan deh gak apa-apa. Masa Yesus kurang follower lagi. Hahaha. Yang kemarin tuh sempet viral banget tuh. Apa tuh? Ternyata baru terbuka bahwa lu adalah mantan dari seorang Prilil Latu Konzina. Apakah benar? Apakah benar? Ki? Apakah itu hanya? Hahaha. Gimmick saja? Hahaha. Iya dulu-dulu pernah dulu. Waktu SMP. SMP? SMP jaman-jaman gue kembali junior. Dia SMP juga? SMP apa SMA gitu. Di GGE sih waktu itu ya? Sebelum. Oh sebelum GGE. Eh dia kan seumuran lho bang. 96-97 gitu. Oh. Lebih tua. Lebih tua. Berapa lama pacaran tadi? Tiga bulan. Cepet ya? Cepet. Kayak pesantren kilat ya. Putus kenapa waktu itu? Lupa gue. Sebenarnya udah banyak lupa gue. Karena masih kecil juga brother. Iya. Iya lupa-lupa tidur-tidur. Ada pacaran di belakang situ. Gitu. Ini juga. Ini kreatifnya juga begini. Ini udah bilang dari tadi. Wah gimana sih. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Tapi bener lu mantannya Prilly katanya? Iya, 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 iya. Gimana, iya, iya. Gimana, iya, iya. Enggak kita itu tuh udah emang lama-lama. Lama-lama. Iya. Iya mantan gue iya. Dulu, dulu, dulu. Dulu, dulu. Tapi kan sekarang ingin menjadi Amin paling serius. Iya. Mondonya. Iya, 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 iya. Itu. Tapi lu udah jalanin bisnis gitu gak sih? Aduh, gue sekarang lagi jalanin bisnis. Apa, judi online? Hahaha. Waduh. Zeus, Zeus. Iya, iya, iya. Sama printers. Hahaha. Apa-apa Ki? Tring, tring. Tring, tring. Aduh, banyak tuh temen-temen miskin tuh gara-gara judi online tuh. Iya. Sudah, sulit emang. Jadi, judi online kena pinjol lingkaran setan udah dibilang. Tapi bener sih bang. Ini harus kita sering ngomong di podcast. Judi online lingkaran setan, men. Lu gak akan kaya dari situ, men. Iya. Beneran deh. Miskin iya? Iya. Pakai pinjol lagi di momen buat video online. Iya. Entah kalo udah jalan-jalan kerja dia yang marah. Di video-video-in. Iya. Tapi kalo ngobrol kayak yang paling, ah gue hidup susah nih. Iya. Dia kerja. Betul. Makanya gue pernah tuh kayak di DM gitu terus ada anak muda. Minta duit dan lain sebagainya. Berani tuh DM lu? Iya maksud gue kan gimana ya? Tulang lu kan kalsium lu masih padat gitu maksudnya. Iya bangun pagi gitu. Cari peluang. Iya. Apalagi jaman sekarang. Gue nih nih kita nge-lencing di intermezzo dikit lah. Iya. Dari soal judi online ini ya. Kayaknya gue ngerasa. Men. Oke. Tapi gue ngomong ini takutnya ntar dibilang. Ya lu enak udah jadi artis lu tinggal nyanyi doang. Ya ada prosesnya. Tadi kita udah ngobrol panjang. Iya. Naik angkot. Iya kan. Tapi maksudnya di jaman sekarang lu bisa ngedapetin itu setiap sosial media apa itu nyediain peluang lu untuk nyari duit loh. Betul. Ini contoh kecil ya. Gue punya lagu UU baru rilis. Iya. Itu ada di CapCut. Iya. Orang biasa pake template buat masukin tiktok. Iya. Oke. Orang gue kreatifnya gue beli ke dia soal template nya. Iya. Dia jual 500 ribu per template. Maksud gue kayak disitu gue amaze karena menurut gue gila. Lu kalo mau berusaha dan lu punya skill. Kayak gitu bikin CapCut 30 detik lu bisa dapet 500 ribu. Lu orang lain yang bikin. CapCut nya iya. Templatenya iya. Serius. Makanya. Gila kan. Makanya kalo lu bilang sekarang. Ya gue ga bisa dapet duit gue ga punya ini. Ya lu berarti ga mau ngulik lebih jauh aja. Apa yang ada di sekitar lu. Menurut gue itu. Bener. Kita harus jadi primitif temen-temen. Pria miskin kreatif. Betul. Lu tau sekarang gue bisnis apa. Apa. Yang lagi gue jalanin. Apa. Rental PS. Keren. Sejam berapa brother. 10 ribu. 10 ribu. Ga pake kabel kan. Ga pake kabel. Ga pake kabel. Kan di liput liput. Ya udah ga. Gue bikin rental PS di rumah deket rumah nyokap gue di Pamulang. PS berapa. PS 4. Oh. Ada berapa TV nya. Ada 5. Gede juga ya. Lagi gue jalanin ini. 5 PS. 5 TV. Ya menurut gue kayak. Ah gue iseng ah. Gue dapet duit dari TBA. Oh ada nih duit-duit iseng nih. Gue pengen. Yaudah daripada ga. Kepake ga. Ga garuan. Ya gue bikin bisnis aja. Rental PS. Ya bener sih. Mudah amat mau dikata orang ga prestis kayak ga apa. Iya. Tapi kayak itu kayak. Project sakit hati lu. Dulu kan lu suka main PS mungkin. Atau gimana ya. Iya. Gue ga pernah punya waktu dulu. Iya. Gak punya waktu ga bisa beli PS. Gue dulu malah kalo ke rental PS brother. Hmm. Kayak gue kan ga ada duit ya. Hmm. Gue nunggu aja kan. Terus ntar kalo misalkan waktunya udah mau habis. Sisa 5 menit. Baru orangnya cabut. Baru gue yang main 5 menit. Anjing. Iya. Ya Allah. Sedih banget dulu. Sumpah demi Tuhan. Jadi lu tunggu orangnya cabut. Iya. Udah bosan kali dia ya. 5 menit waktunya kan bisa itu kan. Iya. Dikasih timer ya. Baru gue langsung buru-buru. Masuk ke game pokoknya. Gue udah main satu babak. Ntar bang nanggung bang satu babak lagi gitu. Gitu dulu. Gila. Iya. Caud lah. Udah kacau dah. Tapi kan sekarang lu bisa beli PS berapapun yang lu mau dong. Iya. Itu makanya. Project sakit hati. Iya. Iya. Dari sepatu banyak sekarang gue beli sepatu. Dulu gak bisa? Dulu. Wih ada lah namanya satu brand lah gitu. Depannya C belakangnya E ya kan. Iya. Converse. Gitu. Jadi gue waktu itu dateng set ya kan. Kan kaki gue bawa anjing dulu ya. Gue coba lah tuh kan. Oke. Gue coba set emang bau emang tolol juga gue. Gue coba. Terus kata bang. Mas yang pasti aja pilih yang mana mas. Baru coba. Terus lu gimana akhirnya? Namanya Iswandi gue inget. Anjing kok lu inget semua sih? Inget gue. Kenapa lu? Kenapa lu inget semua? Tadi Yanto. Sekarang Iswandi. Iswandi inget gue. Karena kan ada label namanya. Iya iya. Tapi maksud gue. Ketika lu ke Converse dan inget nama dia. Berarti itu membekas banget. Berarti itu momen-momen paling membekas dalam hidup lu ya? Iya. Karena kan kalo gue ketemu sama orang. Gue selalu apal nama gitu. Karena menurut gue kayak. Oke. Kayak itu kayak minat pribadi gitu kan. Iya iya iya. Apalagi orang yang begitu kan. Iya iya. Karena gue kalo ke Converse yang begini tuh. Buset. Kaga gue coba. Gue ambil-ambil aja sama gue. Iya. Yang penting ukuran lu. Misalkan 4 dua, 4 satu ya kan. Iya. Ambil ini. Yang ini. Sampai kosong gitu. Anjir. Keren. Ketemu lagi ya sama Iswandi. Setelah ini semua. Engga sekarang jadi maksim kaya Iswandi. Hahaha. Jacket kuning dong ya. Jacket kuning. Jacket kuning maksim banget. Mantap. Mantap. Oke kalo begitu terima kasih Tengku Rizky. Hei. Mantap. Tapi gue ada permainan lagi. namanya PSK Teguh Rizky. Apa tuh? Pendapat satu kata. Oke. Jadi gue kasih kata, lu tinggal jawab satu kata aja. Iya. Oke? Nih, sekarang Patrick Effendi. Patrick Effendi, mentor. Mentor. Koboy Junior. Koboy Junior. Kenangan. TBA. Belajar. Itu yang keempat, bener nih. Jangan lah ya. Hidup. Hidup. Aduh. Hidup. Iya. Geling-geling ya? Iya, gue gak ngerti hidup didefinisikan satu kata. Ya... Berapa kata dah? Ini terserah buat lu khusus. Gue libet banget jawab ginian doang ya? Gak apa-apa. Pendapat satu kata tentang hidup. Bisa sih, bisa-bisa. Hidup. Rezeki sih menurut gue udah. Rezeki? Iya. Mau kecil, mau gede, rezeki aja dah hidup lu. Respect. Bastian. Kenapa? Satu kata, Bastian. Bastian? Iya. Maksud, kenapa? Kan ada Aldi, ada Iqbal gitu loh. Kenapa Bastian? Jawab aja dulu. Bastian. Satu kata. Pengil. Ah, bagus itu. Iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Oh, Akur. Akur. Akur, akur, akur. Akur, akur, akur. Akur, akur, akur. Aldi, Aldi Maldini. Aldi Maldini. Iya. Bontot. Bontot. Dahsyat. Inbox. Mantap. Terima kasih. Tekor Rezeki, sudah ada tadi. Men's Talk. Present by MS Glove. Format. Respect. Dahsyatnya Inbox. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.